Informasi lainnya, saudara, seorang ayah di kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban NR, sang ibu dan pelaku yang juga ayah korban, Agus, sedang tidur bersama di dalam kamar selasa pagi. Ibu korban terbangun dan kaget melihat keadaan NR penuh dengan darah. Ibu korban tambah panik saat melihat sang suami keluar rumah sambil menggenggam sebilah golok di tangannya. Ibu korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi dan berhasil meringkus pelaku. Anak Balita, NR, sempat dibawa ke puskus mas terdekat tapi nyawanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan. Untuk motif belum tahu, cuma kejadian itu pukul 4, kondisi sedang tidur. Jadi bersama tidur di kamar itu bersama ibu, anak korban, dan si pelaku ayahnya. Tersangka ayah korban ini sempat, mereka ini namun sekarang sudah diamankan. Sebelum ditangkap polisi, warga mencoba untuk menangkap sendiri pelaku. Namun kerabat korban bilang, Agus langsung melarikan diri setelah membunuh anak Balitanya. Dan saat ditemukan, pelaku masih membawa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh sang anak. Ada yang membuat Agus Tega membunuh anak kandungnya. Di saat dirinya dan korban sedang tidur bersama dengan istri. Kita tanyakan langsung kepada kerabat korban dengan Soni. Mas Soni, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Soni, saat ini hingga sore ini siapa saja dari pihak kerabat yang sudah dimintai keterangan oleh kepolisian? Ada Anda, terus kayak RT, sama kerabat yang lainnya juga. Peristiwa ini terjadi pukul berapa tepatnya Mas Soni? Peristiwa terjadi pukul 4 subuh, sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Mas Soni kalau dilihat dari atau sepengetahuan Mas Soni sendiri, dari pelaku ini Agus, apakah ada masalah sebelumnya? Sebenarnya memang tidak ada masalah apapun sih, kalau di keluarga Mas. Ya saya juga kurang tahu jelas ya, namanya juga pisah rumah kan, beda rumah. Ya setahu saya kalau di keluarga nggak ada masalah. Soalnya kan malam itu juga sebelum kejadian, kita malah kumpul bareng. Sebelum kejadian, kumpul bareng. Ada tidak obrolan yang dilakukan oleh Mas Soni dan Mas Agus, pelaku ini saat malam sebelum kejadian? Tidak ada sih, cuman biasa ngobrol-ngobrol, biasa bersana biasa, namanya juga keluarga ya, kumpul keluarga. Kalau untuk pekerjaan pelaku ini apa Mas Soni? Kalau untuk pelaku, untuk sekarang tidak bekerja sih, cuman nyantai-nyantai doang sih di rumah. Kalau pelaku sendiri saat ini sudah diamankan polisi atau seperti apa Mas Soni? Untuk sekarang sudah diamankan pihak polisi. Dari pengetahuan Mas Soni sendiri, saat peristiwa terjadi, apakah saat itu hanya ada istri pelaku dan juga anak atau ada orang lain di dalam rumah? Ada orang lain sih, ada adik kandungnya sama orang tuanya. Nah, dari adik kandung dan orang tua pelaku ini, sudah ada keterangan belum? Atau mendengar sesuatu saat peristiwa terjadi? Pas begitu kejadian itu, tidak ada yang mendengar apa-apa sih. Jadi, pas begitu kejadian itu, kayak biasa saja orang tidur, tidak ada suara apapun. Dan setelah kejadian, dapat beberapa menit baru, kasih orang tua korban ini menangis, teriak. Jadi, saat ditemukan memang korban sudah meninggal dunia? Iya, betul. Untuk senjata yang dibawa, tersebut senjata tajam ini, itu didapat pelaku dari mana Mas Soni? Ada di kamarnya sih, cuma punya dia pribadi. Memang selalu ada di kamar? Iya, betul. Kalau sampai saat ini, selain keluarga, ada tidak pihak-pihak lain yang diperiksa? Seperti apa, Mas Soni? Kalau yang lain tidak ada sih, cuma pihak keluarga saja yang diperiksa. Berapa orang totalnya yang sudah diperiksa? Kurang lebih ada lima, enam. Kalau pelaku sendiri memiliki berapa anak, Mas Soni? Memiliki dua anak. Yang korban ini anak terakhir atau anak pertama? Iya, anak yang kedua yang terakhir. Anak kedua. Mas Soni, bagaimana kondisi dengan ibu korban saat ini? Apakah sudah mendapatkan pendampingan? Untuk sekarang sudah mendapatkan pendampingan, sudah aman. Dari pihak mana, Mas Soni? Dari pihak keluarga sih. Ada pendampingankah dari pihak kepolisian atau pemberdayaan di sana? Ada dari pihak kepolisian setempat. Mas Soni, kalau dilihat dari hubungan dengan keluarga, Seperti apa hubungan pelaku dengan keluarga, baik dengan keluarga inti ataupun dengan keluarga besarnya? Setahu saya, kalau si pelaku ini biasa-biasa saja gitu kan. Setahu saya juga, biasa ke rumah juga kan orangnya setiap hari, malah hampir setiap hari ke rumah. Nah, itu biasa saja ya, nggak ada masalah apa-apa atau gimana. Malah ma, sering siap nyapa segala macam ke rumah, itu biasa. Malah si korban tersebut juga sering dibawa-bawa sama dia. Artinya hubungan pelaku dengan anak juga cukup harmonis ya? Dengan keluarga ya? Betul, betul. Saat ini pihak keluarga sudah datang ke polisi? Sudah. Baik. Sebagian sudah. Sebagian sudah. Baik, terima kasih Soni Bakti, kerabat dari pelaku pembunuhan. Terima kasih.